Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, gebrakan baru Persis Solo bikin PSM Makassar dan Persija, Meradang, Sananta merapat ke Klub Kaisang. Persija Jakarta dan PSM Makassar dibuat dikit jari dengan gebrakan baru Persis Solo. Klub Kaisang pengarap salah satu tim paling serius mendatangkan Ramadan Sananta. Persis Solo dikabarkan siap bersaing PSM Makassar dan Persija Jakarta mendatangkan Ramadan Sananta. Kontrak Ramadan Sananta bersama PSM Makassar berakhir setelah Liga 1 musim 2022-2023 berakhir. Namun kabar terbaru, Ramadan Sananta, telah sepakat memperpanjang kontrak bersama PSM Makassar. Namun tanda tangan kontrak Ramadan Sananta bersama PSM Makassar baru akan dilakukan setelah SEA Games 2023. Hal ini dimanfaatkan Persis Solo agar bisa menggait Ramadan Sananta sebelum tanda tangan kontrak. Bahkan kini beredar rumor Ramadan Sananta merapat ke Persis Solo. Kabar tersebut tampak pada postingan akun Instagram pasukan Ngapak, Rabu, 26 April 2023. Update Wangsit San, Sananta Wangsitnya pilih Persis Solo San. Sak Joseh, tulis akun pasukan Ngapak. Ramadan Sananta memang menjadi incaran utama Persija Jakarta dan Persis Solo. Apalagi Ramadan Sananta menjadi top skor lokal tersubur di Liga 1. Ia mencetak 11 gol bersama PSM Makassar. Keinginan Persis Solo mendatangkan Ramadan Sananta tak terlepas setelah melepas dua striker lokalnya yaitu Ramadan Sananta dan Samsul Arif. Ramadan Sananta akan menambah kedalaman skuad Persis Solo. Terhusus menambah stok striker pada musim mendatang. Namun, belum ada statement atau keterangan resmi dari Persis Solo terkait rumor Ramadan Sananta. Menarik dinantikan, apakah benar Ramadan Sananta akan merapat ke Laskar Sambernawa di musim 2023-2024 atau kabar tersebut hanya sebatas rumor saja. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.